Halo Halo selamat ketemu lagi dengan kami channel GC3 modifit pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menghitung perbandingan rasio kompresi ya pada silinder dan mesin Oke ini langsung saja ini disini sudah saya gambarkan yang ini Hai nah ini ini baratnya blok ya ini blok Hai ini blok kemudian ini kopnya kubahnya kebakaran itu Hai nah ini Hai tingginya blok atau langkahnya itu kan disini titik mati bawah TMP disini titik mati atas TMA itu atas itu saat seker itu posisi ada di atas TMP pada saat seker itu berada di bawah dan jarak antara tema sama TMP itu itu namanya langkah tinggi ya kalau dirumus ini takut T tinggi itu langkahnya ini tak kasih 62 mm kemudian diameternya sekernya pistonnya itu 63,5-nya tikrin ya sebelum kita menghitung perbandingan rasio kompresi harus tahu dulu ini cc-nya berapa ketemunya cc Oke ini untuk menghitung cc ya ini saya tulis rumuhnya seperti ini itu rumuhnya sama mencari isi volume tabung ya di pelajaran istri sudah diajarkan itu kalau masih ingat Hai mencari isi volume tabung atau mencari volume tabung ya ini rumuhnya seperti ini 3,14 kali diameternya seker Hai kuadrat jadi 63,5 kali 63,5 kemudian kali tinggi dari langkahnya 62 dibagi 4 dibagi 4 dibagi-lagi 1000 dibagi 1000 ini untuk menjadikan satuannya menjadi cm kubik ya bagi 1000 hanya untuk menjadikan apa merubah satuannya biar satuannya menjadi cm kubik nah ini dibagi ini 3,14 kali 63,5 kali 63,5 kali 62 itu nilainya 78,784,99 sekian ya kemudian dibagi 4 Hai itu nilainya 1 96,299 Hai jadi 196.299 Hai kemudian dibagi seribu Hai ini baru ketemu Hai kan yang sini hilang 299 jadi tinggal 196 Hai ketemunya ini 196 Hai terus kemudian Hai untuk mencari perbandingan rasio kompresi ini sudah ketemu kan isinya di sini kan 196 ini volumenya di volumenya sini kotak ini kita mencari dulu volume ruang bakar bagaimana cara mencarinya kita masukkan cairan atau kita bisa pakai burit ya kita masukkan cairan di sini saya masukkan sini sampai ini penuh 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 sampai ke lubang busi ya penuh sampai gini dengan sampai ada angin yang masuk sini jadi usahakan posisi dari busi ini ada di atas ya tegak lurus tegak lurus sama tanah pokoknya tegak lurus biar anginnya keluar jadi misalkan di sini ternyata isinya 25-25 ya Hai cara mencarinya begini 25-25 ini ya CC nya tadi 196 Hai dibagi 25-25 Hai tambah satu Hai kenapa ini satu ini rumus dan rumus ini ya ini sudah rumus Hai nah begitu kemudian ini nilainya 196 dibagi 25 itu nilainya 7,8 sekian ditambah satu sama dengan 8,8 jadi ini nilai perbandingan kompresinya 8,8 ya ini perbandingan kompresi rasio kompresinya ini kenapa kok di yang dimaksud dengan 8,8 rasio kompresi ketemu 8,8 itu artinya kan yang namanya kan perbandingan rasio jadi perbandingan rasio antara ruang bakar kubah ini dengan silindernya ini isi silindernya ini jadi ini perbandingan sama ini ya ini namanya perbandingan perbandingan rasio kompresi jadi masuknya Hai disini 8 ini jadi tiap satu mili liter disini itu sama dengan 8,8 mili liter di ruang bakar sini Hai itu loh jadi misalkan disini satu mili liter disini berarti 8,8 mili liter kalau dia 25 disini akhirnya ketemunya 196 itu masuknya perbandingan rasio kompresi itu makanya kalau kita padatkan misalkan kita kasih sekerdum sekerdum ini ya volumenya disini kan semakin kecil misalkan ketemunya jadi 20 ya 20 jadi 196 dibagi 20 nilainya kan pasti lebih besar kan mesti lebih dari 8,8 gitu loh kenapa semakin padat nilai kompresinya itu semakin tinggi karena yang bagi ini semakin kecil gitu loh jadi nilainya semakin tinggi gitu mudah-mudahan bisa dipahami ya Oh ya ini masih dikurangi ya ini lagi biasanya ini ini nanti nilainya ini masih dikurangi sidrat busi ini ya karena ada minyak dari burit yang masuk ke sini kalau drat busi ini biasanya kalau motor GL itu 0,8-nya dikurangi 0,8 nah itu kalau derajar kecil kayak motor BB biasanya 0,26 eh 0,6 biasanya 0,6 ini ini sih dikurangi ini 0,8 berarti nilainya tinggal 8 pas 8 itu ya ini bisa dipahami ini ini tadi lupa ini kan pasti ada minyak yang masuk ke drat busi ya ini nanti tidak dihitung dikurangi ini kalau dratnya GL itu 0,8 kalau dratnya yang kecil itu 0,6 ini Hai itu mudah-mudahan bisa dipahami ya Hai dengan penjelasan yang sederhana ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dulur guru semua Oke jangan lupa subscribe like dan share ya ya channel kami makin berkembang dan untuk selanjutnya tunggu video saya saya akan bahas masalah lainnya mungkin masalah durasi noken as akan saya bahas nanti untuk kapan-kapan dari ya Oke sampai ketemu